selamat ya selamat ya selamat ya selamat ya rohaniawan silahkan menempati posisi yang telah disediakan pengucapan lafal sumpah dokter angkatan ke 71 tahun 2022 dipimpin oleh dekan fakultas kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Petran Jakarta dokter-dokter Taufik Fedrik Pasiak MKS MPD diikuti oleh seluruh dokter baru berdasarkan sumpah rektur berdasarkan keputusan rektur nomor 1486-N61.0 .hk.02 22 tentang perlantikan dan sumpah dokter ke 71 tahun 2022 yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2022 saya Dr. Dr. Taufik Pembangunan Pasien MKS MPD dikatakan fakultas kedokteran sekret Bajaran Jakarta melantik saudara-saudara menjadi dokter sebelum saya mulai mengambil sumpah saya ingin bertanya apakah saudara-saudari bersikir di sumpah selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Udang Menandasai 45 Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga yang penting sekali bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kisah karena Tuhan itu maha mengetahui manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersebut dalam diri Tuhan mengetahui dua-duanya yang selalu mengucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati ucapkan sumpah ini dengan satu hati satu kata dan satu perbuatan saudara akhirnya kepada Tuhan lah pertanggung jawaban akan saudara berikan sekarang dikuti kata-kata saya bagi saudara-saudara bagi saudara-saudara yang beragama Islam demi Allah saya demi Allah saya bersumpah bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan Katolik demi Tuhan saya berjanji semuanya ikuti kata-kata saya saya akan membaktikan hidup saya saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan guna kuningan pri kemanusiaan saya akan melihara dengan sebuah tenaga saya akan melihara dengan sebuah tenaga matabat tradisi lehot matabat tradisi lehot Jabatan Kedokteran Saya akan menjalankan tugas saya Dengan cara terhormat dan bersusila Sesuai dengan maktabat Dan pekerjaan saya sebagai dokter Saya akan menjalankan tugas saya Dengan mengutamakan Kepentingan masyarakat Saya akan merahasiakan Segala sesuatu yang saya ketahui Kepada orang lain Karena pekerjaan saya Dan karena kehilangan saya sebagai dokter Saya tidak akan mempergunakan Saya tidak akan mempergunakan Pengetahuan dokter saya Pengetahuan dokter saya Sekalipun diancam Dengan beri kemanusiaan Sekalipun diancam Saya akan menghormati setiap hidup insani Saya akan menghormati setiap hidup insani Mulai dari saat kebuahan Mulai dari saat kebuahan Saya akan selantiasa Mengutamakan kesehatan penderita Memutamakan kesehatan penderita Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Supaya saya tidak terpengaruh Supaya saya tidak terpengaruh Oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuhan, politik kepartaian, atau pendudukan sosial Dalam menunaikan kewajiban saya terhadap penderita Saya akan memberikan kepada guru-guru saya Penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayahnya Saya akan berlakukan teman sejawat saya Sebagaimana saya ingin diperlakukan Saya akan mengekati dan mengamalkan Kode Etik Kedokan Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Untuk yang beragama Islam Saya ikatkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Dan dengan mempertahukan Dan dengan mempertahukan Kehormatan diri saya Untuk yang beragama Islam Saya ikatkan janji ini dengan sungguh-sungguh Dan dengan mempertahukan Kehormatan diri saya Kehormatan diri saya Silahkan kembali ke tempat Terima kasih Terima kasih Para orang diorang Kemudian dokter Dewa Ayu Ada tiga di sepuluh kan Yang pertama Ada dari sisi kanan Tiga orang tadi Anaknya masih jauh Dia ujungi Ibunya Anaknya bilang jalan dulu Kita pegang dulu Setelah itu Buat perlukan Waktunya tidak lebih dari satu detik Ada yang dari sisi sini juga Begitu anaknya datang Dia punya gini Nanti anaknya yang datang dulu Baru dia berlukan Ada dari sisi kanan Belum diminta Untuk berlukan Karena harus kotor Anaknya Ibunya udah dibeluk-belukan Tapi yang menarik Saya lihat bahwa Ada tiga bapak yang saya lihat tadi Memeluk lebih dari mana Jarang dari bapak lebih dari mana Saya juga jangan-jangan bapaknya Berjual bersama-sama Sama seperti bapak-bapak yang lain Banyak yang kita bisa Tafsir dari ilmu Masa tubuh Dari masa tubuh tadi Tapi ada yang sama Bahwa pada hari ini Bapak-bapak ibu Sedang melampiaskan Kebetiannya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati